Selama 3 tahun mengikuti Yesus, Thomas tercatat sebagai rasul yang cukup berani guys Tapi ternyata, pas Yesus ditangkap dan disalibkan, Thomas gak muncul sama sekali guys Lewat pengakuan ini, Thomas menjadi rasul pertama yang secara eksplisit menyatakan keilahian Yesus guys Ia pun diberi sekantong emas sebagai modal untuk membangun istananya itu Thomas justru berkeliling negeri dan membagikan emas itu kepada orang-orang miskin guys Akhirnya ia pun melempar Thomas ke penjara dan berencana untuk mengulitinya hidup-hidup Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 3 Juli Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santo Thomas, rasul dan pelindung melawan keraguan Sebelum kita mulai silahkan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat ladan para Santo Santa Oke tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai Cerita bermula pada abad pertama di Judea Muncul sebuah ajaran baru di tengah masyarakat yang dipelopori oleh seorang Yahudi keturunan Daud bernama Yesus Ia telah wafat di salib, namun ajarannya terus hidup dan menyebar ke seluruh penjuru dunia bahkan hingga saat ini Nah sebelum kenaikannya ke surga, Yesus telah mengutus murid-muridnya untuk menyebarkan injil ke segala penjuru Dan salah seorang muridnya itu bernama Thomas Thomas adalah seorang Yahudi yang disebut juga Didimus yang artinya kembar Hmm mungkin karena dia punya saudara kembar ya Selama 3 tahun mengikuti Yesus, Thomas tercatat sebagai rasul yang cukup berani guys Sempat suatu waktu saat Yesus mendapat kabar bahwa Lazarus telah meninggal Ia ingin pergi ke Bethania untuk melihatnya Wacana ini cukup konyol bagi para murid Karena sebelumnya mereka bersama Yesus mau dilempari batu oleh orang-orang Yahudi di sana Namun karena Yesus tetap pergi ke Bethania, maka murid-murid pun mengikutinya Nah Thomas adalah salah seorang murid yang tercatat begitu bersemangat Dia sampai berkata, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia Waduh heroik banget ya kayaknya ya Seakan-akan jadi murid yang paling depan mendukung Yesus deh Tapi ternyata, pas Yesus ditangkap dan disalibkan Thomas gak muncul sama sekali guys Bahkan Petrus, pimpinan para rasul aja sampai-sampai menyangkalnya 3 kali Harapan Thomas pupus pada Yesus Karena dibayangannya Yesus ini adalah Mesias yang akan membebaskan Israel dari penjajahan Romawi Loh tapi akhirnya meninggal, yaudahlah putus asa lah Akhirnya ia kembali ke dalam kegiatan sehari-harinya sebelum ia menjadi seorang murid Dan jadi agak jarang juga kumpul dengan murid-murid yang lain Saat Yesus yang bangkit pertama kali menampakkan diri pada murid-muridnya Thomas pun tidak ada bersama dengan mereka disitu entah kemana Setelah dikasih tahu sama rakan-rakannya Wah Thomas kami melihat Yesus loh Yesus tuh bangkit Dia gak percaya guys Bahkan dengan keras kepala ia berkata Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya Dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu Dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya Sekali-kali aku tidak akan percaya Hmm teman-teman pasti sudah lumayan familiar ya sama ceritanya Nah 8 hari setelahnya pada hari minggu Kali ini Thomas kumpul bareng nih sama murid-murid yang lain Betapa kagetnya ia Ternyata Yesus kembali menampakkan diri di tengah murid-murid Dan ini pertama kalinya dia melihat Yesus setelah terakhir kalinya saat malam perjamuan terakhir Yesus yang ia lihat sungguh hidup Bahkan berbicara kepadanya untuk menaruh jarinya ke dalam luka-lukanya Dan setelahnya Thomas baru benar-benar percaya kepada Tuhan Dan mengatakan kalimat yang sungguh indah Ya Tuhanku dan Allahku Lewat pengakuan ini Thomas menjadi rasul pertama yang secara eksplisit menyatakan keilahian Yesus guys Luar biasa ya Nah setelah Penta Kosta Rasul Thomas pergi memberitakan Injil ke daerah Partia, Media, Persia, Hirkania dan pada akhirnya ke India Mengenai pewartanya ke India ini ada satu kisah unik atau bisa dibilang legenda sih guys Berdasarkan yang telah tertulis di Akta Tome Jadi setelah para rasul membagi wilayah ini sih Thomas mendapat wilayah India Nah ternyata ia agak enggan guys Meski sempat mendapat visi dari Yesus beberapa kali Pada akhirnya Yesus menampakkan diri kepada seorang saudagar bernama Aban Dan mengizinkan Thomas untuk dijual olehnya sebagai seorang budak Raja Gundafor Raja di sebagian besar wilayah India saat itu Saat peristiwa ini terjadi Thomas barulah sadar dan ngerti maksud Tuhan maunya seperti apa Dan ia pun berkata Seperti yang engkau kehendaki Tuhan biarkan itu terjadi Eits tapi ceritanya belum selesai sampai disini Bersama Aban Thomas datang ke istana dan diberi tugas oleh Raja untuk membangun istana Karena ia mengaku bekerja sebagai seorang tukang kayu Ia pun diberi sekantong emas sebagai modal untuk membangun istananya itu Sedangkan Gundafor sendiri pergi melakukan perjalanan jauh dari tempat Thomas bekerja Nah teman-teman tau apa yang diperbuat Thomas? Kalau ada yang menyangka dia bangun istananya beneran Wah agak keliru nih Thomas justru berkeliling negeri dan membagikan emas itu kepada orang-orang miskin guys Selain itu ia juga berkotbah tentang Kristus Menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan Nah pas Raja kembali dan melihat istananya gak ada Ia minta pertengung jawaban Thomas Tapi Thomas menjawabnya seperti ini Kamu tidak dapat melihatnya sekarang Tetapi hanya ketika kamu telah meninggalkan dunia ini Waduh ngamuk banget dong Raja Wih nyumpahin gue mati ya nih Akhirnya ia pun melempar Thomas ke penjara dan berencana untuk mengulitinya hidup-hidup Nah pada saat itu ada seorang saudara Raja meninggal dunia Dan secara tiba-tiba saudaranya ini menampakkan diri kepada Raja Dan berkata bahwa di surga ada istana bagi Raja Berkat emas yang telah ia berikan kepada Thomas Wah melihat penampakan ini Raja pun akhirnya sadar Lalu membebaskan Thomas dan menerima baptisan daripadanya Keren kan? Nah agak mundur sedikit ya Sewaktu Thomas ada dalam perjamuan malam terakhir Ia sempat bertanya kepada Tuhan Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Pertanyaannya ini muncul karena Yesus berkata Kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ Lalu Yesus pun menjawab Thomas seperti ini Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Setelah bertahun-tahun mewartakan Injil Pada akhirnya Thomas benar-benar mengikuti sabda Yesus tersebut Dia pulang ke tempat Yesus pergi Yaitu ke rumah Bapak pada tahun 72 di Milapore, India Setelah ditombak oleh orang-orang kafir yang tidak menyukainya Satu Thomas saat ini menjadi pelindung banyak hal Salah satunya adalah pelindung melawan keraguan-keraguan Berkaca dari kisahnya yang sempat meragukan kebangkitan Yesus Nah, untuk menutup rok hari ini Mari kita dengarkan sabda Yesus setelah Thomas percaya kepada kebangkitannya Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya Santo Thomas Rasul doakanlah kami, amin Oke guys, begitulah kisah-kisah dari Santo Thomas Rasul Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat Teman-teman boleh like, subscribe, dan share Untuk mendukung pengembangan channel ini Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di rok edisi selanjutnya Adios